Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Menjadi kaya adalah impian setiap orang. Taukah sahabat ruang belajar bagaimana cara mewujudkan impian tersebut? Apakah sahabat ruang belajar telah benar-benar tahu dan mengerti bagaimana jalan yang harus kita lalui untuk mewujudkan semua kekayaan tersebut? Pada video kali ini kita akan membahas hasil riset yang dilakukan oleh Thomas Corley. Ia memaparkan ada empat jalan yang dapat dipilih untuk mewujudkan sebuah model kekayaan yang kita impikan. Corley melakukan sebuah riset yang cukup panjang. Ia membutuhkan waktu selama lima tahun untuk melakukan wawancara terhadap 233 orang kaya yang ada di Amerika. Sebanyak 177 atau 75% dari responden tersebut adalah orang-orang kaya yang mampu membangun kekayaan dari nol. Artinya mereka melakukan proses mengakumulasi kekayaan tanpa ada warisan dan campur tangan pemberian keluarga. Para responden yang diteliti oleh Corley memiliki dua karakteristik utama. Pertama, para responden harus memiliki penghasilan minimal 160.000 USD atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per tahun. Karakteristik kedua dari para responden tersebut adalah mereka memiliki total aset sebanyak minimal 3,2 juta dolar atau setara dengan 46 miliar rupiah. Dari hasil wawancara yang dilakukan Corley terhadap para responden, ia menyimpulkan bahwa ada 4 jalan ninja menuju kekayaan. Apa sih keempat jalan tersebut? Lantas jalan mana yang paling sesuai dengan saya? Simak terus video ini sampai selesai ya, karena secara ringkas kami akan menghadirkan untuk Anda semua. Dari namanya sudah sangat jelas, Saver adalah seorang penabung dan Investor adalah seorang Investor. Orang-orang tipe ini adalah memilih membangun kekayaan dengan menabung dan kemudian merubah tabungannya menjadi investasi. Jika Anda memilih jalan ini, Anda tidak harus menjadi seorang pengusaha. Anda juga tidak perlu susah payah untuk membangun sebuah bisnis. Anda cukup menjadi orang yang hidup hemat, rajin menabung, dan kemudian merubah tabungan tersebut menjadi investasi. Siapapun Anda, Anda dapat memilih jalan ini. Apapun pekerjaan Anda, Anda juga dapat melakukan jalan ini. Anda cukup melakukan 3 hal saja. Pertama tidak boros, yang kedua bergaya hidup, sangat sederhana, dan yang ketiga rajin menabung. Anda tidak perlu keluar dari tempat kerja Anda, Anda juga tidak perlu sibuk kesana kemari memikirkan bisnis apa sih yang paling sesuai dengan saya. Yang Anda lakukan hanyalah merubah tabungan Anda kemudian menjadi investasi. Jika Anda rajin menabung dan rajin melakukan investasi dan dilakukan dalam jangka panjang sesuai dengan riset yang disampaikan oleh Corley, maka Anda pasti dapat mewujudkan impian Anda menjadi seorang miliarder, menjadi seorang yang kaya raya. Dalam risetnya, minimal Anda harus mengakumulasi kekayaan dengan cara hidup hemat, rajin menabung, dan merubah tabungan menjadi investasi minimal ada pada angka sekitar 33 tahun. Katakanlah jika Anda adalah seorang karyawan yang bekerja di usia 22 tahun, maka jika Anda memilih jalan ini, memilih rajin menabung dan menjadi seorang investor, maka pada usia 55 tahun Anda dapat mewujudkan impian tersebut. Syaratnya Anda tetap stay dalam kondisi hidup sederhana dan bersahaja. Berdasarkan hasil riset yang disampaikan oleh Corley, ada sebanyak 22% dari responden yang memilih jalan kaya menjadi seorang saver dan investor. Kompanie Climber adalah seorang yang serius membangun karir di sebuah perusahaan. Mereka bekerja keras untuk meraih posisi tertinggi. Orang-orang yang memilih jalan sebagai Kompanie Climber adalah seorang direktur, vice president, atau orang-orang yang ada pada top level manajemen dalam sebuah perusahaan. Jika hari ini Anda sedang berkarir dalam sebuah perusahaan, maka jalan Kompanie Climber dapat Anda pilih sebagai jalan ninja untuk mewujudkan kekayaan. Syaratnya Anda harus bekerja keras, Anda harus selalu upgrade skill, meningkatkan kemampuan sehingga perusahaan mampu membayar Anda dengan gaji yang tinggi. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Corley, ada sebanyak 31% dari respondennya yang memilih jalan kekayaan menjadi seorang Kompanie Climber. Untuk mewujudkan kekayaan tersebut, mereka membutuhkan waktu rata-rata 22 tahun. Jalan ketiga adalah menjadi seorang Virtuoso, yakni menjadi seorang yang sangat ahli di bidangnya. Orang-orang tipe ini, dia sangat serius, menekuni satu bidang yang sangat spesifik, sehingga dia menjadi orang yang sangat ahli dan expert pada bidang yang benar-benar ia tekuni. Keahlian yang sangat spesifik tersebut membuat ia dibayar dengan sangat mahal. Orang-orang yang menempuh jalan ini misalkan adalah para artis, seniman, pelukis, atlet, pengacara, dokter spesialis, ataupun konsultan pajak. Mereka menekuni sebuah bidang yang benar-benar expert dalam bidang yang mereka jalani dan pada akhirnya keahlian tersebut membuat mereka dibayar mahal, membuat mereka dihargai lebih sehingga mereka dapat mengakumulasi kekayaan dengan cara ini. Dalam riset yang dilakukan oleh Corley, ada 19% responden yang menempuh jalan ini. Mereka membutuhkan waktu selama sekitar 20 tahun untuk dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak 4 juta USD atau setara dengan 58 miliar rupiah. Jalan keempat untuk menjadi kaya adalah sebagai seorang The Dreamer. Mereka adalah orang-orang yang punya impian besar dan berjuang mewujudkan impian mereka. Mereka adalah para entrepreneur, mereka adalah para inovator yang dengan kejelian, dengan kerja keras, dan dengan keberanianya mampu membangun sesuatu, melakukan perubahan yang sangat drastis dan mempengaruhi proses kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Sebanyak 28% dari responden yang diwawancarai oleh Corley adalah orang-orang yang memilih jalan kayanya menjadi seorang entrepreneur. Kelompok ini memang adalah orang-orang yang terkaya. Mereka paling cepat melakukan akselerasi kekayaan, sekaligus paling besar akumulasi kekayaan dan aset yang dapat mereka kumpulkan. Kelompok The Dreamer adalah orang-orang yang sangat kuat. Mereka harus sanggup menghadapi kegagalan demi kegagalan. Mereka memiliki tekanan yang jauh lebih tinggi, tingkat stres yang lebih tinggi, dan resiko yang lebih tinggi. Namun, mereka adalah orang-orang yang paling cepat melakukan akumulasi kekayaan. Berdasarkan catatan Corley, untuk mewujudkan kekayaan yang sangat luar biasa, kelompok The Dreamer hanya membutuhkan waktu rata-rata 12 tahun. Dalam waktu 12 tahun tersebut, mereka telah mampu mengumpulkan kekayaan sebanyak 7,4 juta USD atau setara dengan 107,3 miliar rupiah. Itulah 4 jalan ninja membangun kekayaan. Sekarang, silakan Anda pilih jalan mana yang paling sesuai dengan diri kita. Jika Anda adalah seorang pekerja yang secara level kedudukan masih ada di level bawah, maka jalan saver and investor adalah jalan terbaik. Anda tinggal hidup hemat, kemudian rajin menabung, dan merubah tabungan tersebut sebagai investasi. Lakukan itu selama terus-menerus. Menurut Corley, setidaknya Anda butuh waktu 33 tahun untuk mewujudkan kekayaan yang sangat luar biasa. Anda tinggal bersabar dan menjalani hari dengan penuh kekuatan dan keyakinan bahwa dengan menabung dan menginvestasikan uang Anda, Anda pasti bisa kaya. Jika Anda adalah para eksekutif muda yang berkarir di perusahaan-perusahaan yang ternama, maka Anda dapat memilih jalan sebagai seorang The Company Climber. Jalani karir dengan yang terbaik, terus belajar, maka berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Corley, Anda butuh waktu rata-rata 22 tahun untuk mewujudkan kekayaan Anda. Sementara, jika Anda merasa memiliki keahlian yang lebih, bakat yang luar biasa, maka pilihlah jalan sebagai seorang virtuoso. Jika Anda mencintai sport, jadilah seorang atlet. Jika Anda mencintai dunia seni, maka jadilah seniman. Apapun pilihan Anda, jadilah ahli. Dengan menjadi ahli, Anda mampu mewujudkan kekayaan, dan Anda mampu dibayar lebih oleh orang-orang yang menghargai kekayaan Anda. Namun, jika Anda adalah seorang yang sanggup berkali-kali gagal, sanggup menghadapi tekanan yang sangat kuat, sanggup dan berani mengambil resiko, maka jadilah seorang The Dreamer, jadilah seorang Entrepreneur. Inilah jalan ninja keempat yang dapat Anda pilih. Silakan Anda sesuaikan jalan mana yang terbaik untuk gaya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.